Festival Golok C. Omas kembali digelar di Desa Citaman, Kecamatan C. Omas, Minggu 22 Desember 2019. Kegiatan tahunan tersebut dilakukan sebagai ajang pembangkitan dan melestarikan semangat heroisme para jawaran di masa perjuangan agar sampai pada generasi muda. Hadir pada acara tersebut Asda 2 Pemkab Serang Ajad Gundawan, Kapol Reserang Kota AKBP Edi Cahyono, Sekretaris Dispora Pari Kabupaten Serang Encep Besomantri, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Masyarakat Pelestari Budaya Banten Golok C. Omas, Muhaimin Soleh, Tokoh Budaya Banten Embai Mulia Syarif dan Musbika C. Omas. Ketua Dewan Pembina LMPBBGC Embai Mulia Syarif mengatakan, Golok C. Omas merupakan warisan budaya non-benda, yakni bagaimana cara menempah Golok C. Omas dengan penduh kesabaran dan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan baku golok ini, kata dia, bukan dari permobil. Dindin Kabar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.